Di bulan Idul Adha ini, gimana kita harus bisa berbagi satu sama lain. Kita juga berbagi kepada NU besok hari Sabtu. Ini jabar.com, Bekasi tanggal 7 Agustus tahun 2022. DPD Partai Golkar Kota Bekasi Kubu Novel Salehi Labi serahkan bantuan hewan kurban sapi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443H. Novel Salehi Labi menjelaskan, hewan kurban yang diarahkannya untuk keluarga besar Muhammadiyah yang merayakan Idul Adha pada Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 mendatang. DPD Partai Golkar harus menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh elemen dan organisasi yang ada di Kota Bekasi. Semoga dengan adanya hewan kurban ini, bisa bermanfaat untuk keluarga besar Muhammadiyah. Selain sapi, kami juga memberikan 100 kantong beras, katanya Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 usai penyerahan. Selain keluarga besar Muhammadiyah, Novel juga akan mendistribusikan hewan kurban kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama sekaligus organisasi masyarakat Sekota Bekasi pada Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 mendatang. Untuk keseluruhan hewan kurban yang kami distribusikan di Kota Bekasi 4 sapi dengan berat di atas 500 kg, 14 kambing yang di atas 50 kg, ucapnya. Terpisah, Ketua PD Muhammadiyah Kota Bekasi, Kiai Haji Sukandar Ghazali mengucapkan rasa terima kasih kepada Partai Golkar Kota Bekasi khususnya Novel Salehi Labi yang telah memberikan hewan kurban untuk keluarga besar Muhammadiyah Kota Bekasi. Kekuatan untuk menjunjung tinggi martabat adalah dengan memberikan sebagian rezeki yang dimiliki. Mudah-mudahan dengan pemberian hewan kurban ini, Partai Golkar Kota Bekasi bisa solid dan saling merangkul satu sama lain, tegasnya. Berisi 2,5 kg yang insya Allah juga bisa diristribusikan untuk keluarga besar Muhammadiyah yang memang memerlukan bantuan dan ulur rambangan dari kita. Dan ini dari kita bersama untuk tadi menjalin erat persaudara, ya kan, di mana di bulan Idul Adha ini, di mana kita harus bisa berbagi satu sama lain. Kita juga berbagi kepada NU besok hari Sabtu dan juga kepada aliansi. Jadi semua ormas sekolah Bekasi kita juga berikan. Jadi kita menjalin kekuatan bahwa semua elemen masyarakat, ya organisasi agama dan juga organisasi kemasyarakatan, kita harus terus Golkar bisa bersama-sama. Karena tanpa kebersamaan Golkar tidak akan pernah bisa-bisa. Dan Golkar hadir memang untuk rakyat, untuk masyarakat. Harapan ke depan Kota Bekasi harus terus menjaga kesulitan. Ini sedekah itu lambang kesulitan, kebersamaan. Kita harus menjaga kebersamaan. Jadi saya ingin Kota Bekasi selalu solid, selalu menjaga kebersamaan, menjaga perdamaian. Sehingga Kota Bekasi menjadi kota yang baik, adem dan juga menjadi kota yang hebat. Agenda hari ini kita memberikan satu sabi kurban untuk dikurbankan besok hari Sabtu yang dirayakan oleh keluarga besar Muhammadiyah. Jadi hari ini kami hadir, DPD Golkar Kota Bekasi harus bisa menjalin erat hubungan kita dengan keluarga besar Muhammadiyah. Maka itu saya sebagai Kota DPD memberikan kurban tersebut di kantor Muhammadiyah Kota Bekasi. Semoga bisa bermanfaat untuk semua masyarakat, khususnya yang berada, bernaung di bawah Muhammadiyah di Kota Bekasi. Kota Bekasi adalah memberikan sotekor sapi, sapi korban yang memberikan untuk warga Muhammadiyah khususnya dan untuk pemerintah sekitar lingkungan kompleksi Saboro ini. Yang kedua tentunya, apa yang disampaikan oleh Kota Bekasi, kekuatan daripada melinti Mertabat, kehidupan itu memang berangkat dari kuah Islam yang terjemput di dalamnya, memberikan sebegian visi yang ada sebegian, memfungsikan wami Maruzak Nahudium itu. Sehingga dasar itulah yang tentunya Allah akan memberikan semacam suntikan yang kuat, kemudian menyalahkan gairah dalam berkhidmat berbangsa, bernegara, khususnya lewat Partai Golkar. Jadi, bagi warga Muhammadiyah, sejajah Golkar tidak tabu. Memang-manyain dulu, Ordo Baru, banyak para petinggi Muhammadiyah yang berkiprah di Partai Golkar dalam rangka mengarah menunjung tinggi dalam melakukan negara-negara sesetuan terpublikik. Ini sekali lagi bagi warga, kemampan, mau melirik sosok daripada dua pilar bangsa. Dari bangsa itu hanya MPU dan Muhammadiyah. kekuatan itu sebetulnya menjadi presiden pun juga asal nongkrong dan itulah makanya itu walaupun ada dimana-mana tetapi memiliki nilai tidak terlalu walaupun pemahamannya lebih-lebih bergerak dan berpikir ke depan berkemajuan sama Islam mudah-mudahan berkah manfaat dan sebagainya sapi ini menjadi bagian daripada apa namanya terkait dengan Pasol Lirubi Kawanhar mudah-mudahan semua bermanfaat dan panopel sehat kemudian sampai kepada arah yang dimaksud terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!